Sebagai upaya menjadikan satu data yang lebih efisien, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Pekalongan memberikan pembinaan data demografi SP 2020 dengan mengadeng lurah, camat, dan juga relawan statistik. Dibuka oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahuddin, bertempat di Hotel Nirwana, Rabu 28 Desember. Target dari kegiatan tersebut, yakni untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai apa saja kegiatan yang dilaksanakan dan juga bagaimana output dari pendataan yang selama ini dilakukan oleh BPS. Kepala BPS Kota Pekalongan, Rahyuddin, berterima kasih karena selama satu tahun ini masyarakat Kota Pekalongan sudah sangat kooperatif dalam pengumpulan data dan harapannya di tahun-tahun mendatang dapat lebih baik lagi. Kita diseminasi ya, jadi hasil kerja kita selama setahun ini, yang besar kan masyarakat kan biar tahu jadinya apa. Kemudian kita ajari juga Pak Cama nanti cara ngeramal, jadi kalau ngeramal penduduk itu yang bisa hanya BPS, kita sekarang buka dapur lah biar masyarakat tahu ternyata ngeramalnya bukan hanya ngeramal-ramal biasa pakai metode yang dilimut, jadi datanya dipercaya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Salahuddin menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kota Pekalongan karena telah membantu petugas BPS dalam pengumpulan data menjadi lebih efektif dan efisien. Penumpulan data menjadi lebih efisien karena dari hasil yang kemarin itu kita termasuk terbaik karena hanya sedikit yang agak keberatan memberikan data. Sehingga dengan pembinaan ini, workshop ini, maka antara BPS dengan teman-teman kepala kecamatan, kepala pelurahan, dan karena relawan semakin solid kemudian memahami betul teknik bagaimana dan strateginya bagaimana supaya data itu terkumpul dengan tepat.